Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sering mendengar kata kamar mandi yaitu sebuah ruangan yang sudah menjadi tempat dimana segala hajat manusia tertumpahkan walaupun kamar mandi dikaitkan dengan kata mandi namun fungsi yang digunakan bisa banyak sekali tidak hanya mandi mencuci piring, mencuci baju membuang hajat kecil maupun yang besar bahkan ruangan kecil ini juga dapat dipakai maknanya untuk kebutuhan kebersihan lainnya inilah kamar mandi atau nama lainnya kamar kecil setiap orang, setiap rumah dan dimanapun dalam setiap kondisi kamar kecil menjadi sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan bahkan hanya karena kamar kecil ini sebuah tempat atau suatu bangunan menjadi hampa tanpa adanya kamar kecil tidak hanya itu sekarang pun di setiap kendaraan baik kendaraan laut, udara maupun darat kamar kecil tetap tersedia untuk kebutuhan perjalanan seperti mana biasanya faktanya kamar mandi atau ruang kecil ini nyatanya menjadi sarang bagi setiap makhluk Allah lainnya jika hewan seperti laba-laba kecewa dan bahkan pun semut sering kita temukan di tempat kecil ini ternyata makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama jin juga menjadi rumah hinggap bagi mereka namun tahukah anda ternyata tanpa anda sadari setiap kali anda masuk ke dalam ruangan kecil ini ternyata jin selalu memperhatikan anda dan membuat suatu hal buruk untuk anda bahkan lebih dari itu mereka akan melakukan hal-hal yang hina dihadapan anda apakah keadaan seperti ini anda ketahui? jika belum maka simak penjelasannya rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah bersabda dan sungguhnya tempat buang hajat didatangi setan jika kalian masuk WC maka ucapkanlah a'udhu billah minal khubuti wal khaba'if menurut sebuah riwayat yang diceritakan oleh bangsa jin bahawa jin memang sangat suka dengan segala hal yang bersifat kotor sehingga wajarlah jika kamar mandi menjadi tempat yang paling disukai oleh jin karena manusia banyak membuang kotoran ke dalam ruangan ini dan lebih disukai oleh mereka lagi adalah terkadang manusia setelah membuang kotoran tidak membersihkan tempat yang kotorinya maka wajarlah dalam setiap ruangan ataupun rumah yang tidak berpohoni kamar mandi merupakan tempat paling banyak dihuni oleh mereka itulah sebabnya rasulullah salallahu alaihi wasalam menyuruh kita untuk selalu mengucapkan doa sebelum masuk ke dalam ruangan kecil ini di hadis selain rasulullah salallahu alaihi wasalam berpesan untuk umatnya ketika masuk ke dalam kamar mandi untuk selalu menutup diri saat membuang hajat kecil ataupun besar rasulullah bersabda barang siapa mendatangi tempat buang air maka hendaklah dia mengambil satir atau disebut dengan penutup dan jika tidak menemukan kecuali dengan mengumpulkan setumpuk pasir maka hendaklah dia membelakanginya karena sesungguhnya setan bermain-main dengan tempat duduk anak Adam selain itu dalam Islam pun memberi pengajaran bahwa siapapun masuk baik perempuan ataupun laki-lakinya agar tidak membuang air panas ke lubang tempat pembuangan hajat karena lubang tersebut merupakan tempat yang paling bersyukur oleh jin demikianlah pesan yang disampaikan oleh jin Islam yang bernama Mustafa beliau berkata ingatkan kepada kaum wanita agar mereka tidak membuang air panas mendidih di lubang-lubang wisi tanpa menyebut asma Allah dan tidak pula memohon pelindungan kepadanya dari gangguan setan yang terkutuk kadang-kadang air tersebut dapat mematikan setan sehingga keluarganya mencoba melakukan balas dendam terhadapnya pemilik rumah khususnya kaum wanita yang melakukan itu kalau mereka yaitu seta setan bisa menampakkan diri menyerupai tubuh mereka bisa mereka akan melakukan hal itu Semoga video ini bermanfaat penjelasannya bermanfaat bagi kita semua Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!